Joker merupakan film dengan genre psikologis thriller yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berasal dari Amerika Serikat dan diproduksi oleh Warner Brothers Pictures. Film yang disutradari oleh Todd Phillips ini sukses merajai bioskop di seluruh dunia. Film ini menceritakan tentang Joaquin Phoenix yang berperan sebagai Arthur Fleck, seorang badut yang menderita kelainan syaraf dan gangguan kesehatan mental yang disebut pseudo-bulubar affect. Sebuah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya sering tertawa pada waktu yang tidak tepat. Dia tertawa bukan pada situasi yang membuat kita tertawa. Merasa sendirian di tengah keramaian, Arthur Fleck gagal sebagai seorang komedian dan juga individu dalam masyarakat. Arthur harus memakai topeng yang dia lukis di wajahnya untuk pekerjaannya sehari-hari sebagai badut dan agar bisa menjadi bagian dari dunia di sekitarnya. Dirisolasi, diintimidasi, dan diabaikan oleh masyarakat. Di video ini, kita akan membahas bagaimana perubahan yang dimiliki Arthur Fleck yang perlahan-lahan mulai menjadi gila saat ia berubah menjadi dalang kriminal yang kita kenal sebagai The Joker. Arthur Fleck digambarkan sebagai seorang karakter yang penuh persoalan dan konflik. Kondisi sosial tempat yetting dalam menjadi pendukung untuk menggambarkan hidupnya yang penuh persoalan tadi. Arthur rutin berkonsultasi dengan psikiater dan meminum obat darinya untuk merawat penyakit mental yang dia miliki. Arthur juga berjuang seorang diri untuk merawat ibunya di sebuah apartemen tua. Terlepas dari segala persoalan yang menyapa hidupnya, ia sendiri sebetulnya masih menyimpan sebuah harapan dan sebuah keinginan. Yaitu keinginan untuk menjadi seorang komedian yang terkenal. Ketika Arthur sedang bekerja, ia diganggu oleh sekerumpulan anak jalanan yang merebut papan iklan miliknya. Sehingga membuat Arthur harus mengejar mereka. Sesampainya di sebuah lorong, anak-anak jalan tersebut mengukulinya sampai terluka. Arthur selalu ditimpa kemalangan dan inilah kemalangan pertama yang diperlihatkan dalam film ini. Di hadapan keadaan yang menyedihkan itu, Arthur hanya bisa meringis dan menahan kesakitan. Ketidakberdayaan ini juga menggambarkan kondisi lingkungan Arthur yang mengucilkan pekerjaannya. Di sini, kita tahu bahwa Arthur tidak terlalu pandai menghadapi situasi yang konfrontasional. Ketika dia kehilangan papan iklannya, dia ditegur oleh atasannya. Di sini, dia terlihat mati rasa. Dia jatuh dalam pemikirannya dan tidak bisa mendengarkan apa-apa lagi di tengah pembicaraan sambil menjaga mukanya tetap tersenyum selama dia dimarahi. Dan dia kemudian lari ke lorong dan mengeluarkan seluruh amarahnya ke tempat sampah yang ada di sana. Rasa marah yang terus menerus disembunyikan ini adalah bagian kunci yang merubahnya nantinya menjadi Joker. Setelah kejadian itu, rekan Arthur meminjaminnya senjata untuk melindungi diri dari tindakan perundungan. Namun, Arthur malah mendapat kesialan saat Arthur ditugaskan untuk menghibur anak-anak di rumah sakit. Secara tidak sengaja senjata api yang ia peroleh dari temannya itu terjatuh dari sakunya. Kesalahan itu akhirnya membuat ia dipecat. Kondisi ini membuat kemarahannya yang selama ini dia pendam jadi semakin besar. Kemalangan yang ia hadapi tidak sampai di situ. Berbarengan dengan pemecatan tersebut, ia diberitahu bahwa kantor pelayanan sosial psikiatris tempat ia biasa memeriksakan diri telah ditutup. Rasa marahnya ini terus menerus terlihat dalam keseluruhan film dan terkadang berakhir dalam tragedi. Arthur bukanlah orang yang pemarah dari sifatnya, tapi harus menahan semua kemarahan itu di dalam dirinya dan mengeluarkannya sebagai respons untuk situasi sulit yang dihadapi. Dan dalam keadaan tertekan inilah yang menyebabkannya melakukan kekerasan kepada orang-orang yang berbuat buruk padanya. Dalam perjalanan pulang menggunakan kereta bawah tanah, Arthur dirundung oleh tiga orang pemuda yang bekerja di Wall Street dalam kondisi kacau dan tidak bisa mengendalikan diri. Ia kemudian menembak tiga orang pemuda tadi hingga mati. Pembunuhan yang telah dilakukan Arthur kemudian menyulut para pengunjuk rasa yang ada di Gotham City. Penembakan ini dianggap oleh para pengunjuk rasa sebagai seruan untuk membunuh orang-orang kaya. Selama ini, Arthur merasa jijik dengan situasi yang ada di Gotham sekarang dan sifat tidak berperasaan masyarakatnya untuk orang-orang yang memiliki kondisi sepertinya. Arthur menolak untuk dipaksakan sesuai dengan masyarakat umum dan menolak fakta bahwa dia dilihat orang lain sebagai orang yang aneh ketika dia tidak bisa memakai topeng kenormalan untuk menutupi dirinya. Penembakan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan betapa dia tidak menyukai situasi yang ada di Gotham, tetapi juga sebagai bentuk pemberontakan terhadap status quo yang ada sekarang. Arthur menderita kelainan syaraf PBE, sebuah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya sering tertawa pada waktu yang tidak tepat. Dia tertawa bukan pada situasi yang membuat kita tertawa. Kita dapat melihat ekspresinya ketika dia tertawa. Dia terlihat menyimpan banyak rasa sakit. Dan kita dapat melihat bagaimana dia mencoba untuk menahan dirinya untuk tidak tertawa. Yang membuat kita sadar bahwa ini adalah hal yang menyakitkan baginya. Kita rapat melihat dia tertawa di sepanjang film di saat dia merasakan stres yang berlebihan. Seperti ketika berada di dalam bus ketika dia ditegur oleh ibu dari anak yang bersamanya. Atau ketika dia melihat sekumpulan lelaki yang mencoba menyiksa perempuan di dekatnya. Dan ketika dia merasakan stres ini, ketawanya jadi tidak bisa ditahan dan dikontrol. Dan ketawanya inilah yang menjadi salah satu sumber utama dari rasa sakit dan ejekan orang-orang kepadanya. Dia jadi merasa cemas secara berlebihan dan mengisolasi dirinya dari lingkungan sosial. Di saat Arthur mencoba untuk melakukan stand-up komedi, dia tidak dapat mengendalikan sindrom tertawanya di atas panggung. Yang menyebabkan penampilannya dianggap memalukan dan dia ditertawakan oleh seluruh penonton di sana. Dan lebih parahnya lagi, Murray menayangkan video ketika dia stand-up di show miliknya dan menjadikan video itu menjadi bahan tertawaan. Hal ini menjadi salah satu pemicu yang nantinya membangkitkan sosok Joker dari dalam diri Arthur. Salah satu yang membentuk masalah besar bagi dirinya adalah depresi yang dia derita. Dalam scene di mana dia berbicara dengan konsulernya atau psikiaternya, kita melihat jurnalnya sekilas. Kita melihat coretan-coretan dari pemikirannya, tapi kita dibuat fokus pada satu kalimat. Di mana dia menulis, Di sini, kita juga dapat melihat tulisan Arthur yang mungkin entah karena kurang mendapatkan pendidikan atau karena memiliki disabilitas dalam belajar. Tulisannya sangat buruk dan banyak tulisannya yang ejaannya salah. Dan ketidakmampuannya dalam belajar ini mungkin juga memberikan efek besar pada psikisnya secara menyeluruh. Dan di sini, Arthur mengatakan bahwa dia merasa lebih baik ketika dia berada di rumah sakit. Dan kita diberikan flashback di mana dia memukul-mukulkan kepalanya ke pintu. Flashback ini seperti memperlihatkan bahwa di dalam kekacauan dan tragedi yang dirasakan, dia merasa nyaman dengan stabilitas dari rasa sakit fisik yang dirasakan. Dia mungkin merasa lebih nyaman terkurung di dalam kamar itu. Nantinya dalam film ini, setelah dia melakukan konfrontasi dengan Thomas Wynne, kita dapat melihat dia masuk ke dalam kulkas dan mengurung dirinya untuk mencari tempat dengan rasa aman dari dunia yang dia hidupi. Arthur tidak pernah ingin merasakan hal ini. Dia tidak pernah ingin merasa menderita. Dia selalu mencari bantuan untuk isu-isu yang dirasakan. Seperti yang dijelaskan, bahwa dia hanya ingin merasa lebih baik. Dan dia juga meminum obat untuk menjaga kestabilan kesehatan mentalnya. Kita rapat melihat bagaimana perjuangannya melawan mentalnya yang sakit. Dan ini membentuk setiap segi dari hidupnya. Fakta bahwa dia terus-menerus merasa bahwa dia harus menyembunyikan masalahnya ini. Dan memasukkan kebahagiaannya demi orang lain. Justru membawa perasaan depresinya lebih dalam lagi. Dia menjelaskan kepada staff yang ada di rumah sakit bahwa dia merasa sulit untuk merasa bahagia setiap waktunya. Bahkan ada poin di mana dia menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat kapan dia merasa bahagia. Yang menunjukkan bahwa dia telah bersusah payah dengan emosi yang dirasakan. Dan kebutuhannya untuk menyembunyikan semua itu. Kita rapat melihat Arthur terus-menerus mencoba terlihat bahagia di depan ibunya. Ibunya memanggilnya dengan sebutan happy. Yang berarti bahagia. Dan Arthur menjelaskan bahwa ibunya mengatakan Arthur dibawa ke bumi untuk menyebarkan rasa senang dan kebahagiaan. Ketika Arthur mencoba menulis materinya untuk stand-up komedi. Kita rapat melihat dia menulis. Yang paling buruk dari memiliki penyakit mental adalah. Orang-orang berekspektasi untuk kamu berperilaku dengan baik. Seolah-olah kamu tidak melakukannya. Untuk membantu dirinya sendiri melawan emosi negatif yang ada dalam dirinya. Arthur membuat coping mekanismnya sendiri di dalam kepalanya. Dia mengarang situasi dan hubungannya dengan orang-orang untuk membuat dirinya merasa nyaman. Pertama kita melihat dia membayangkan dirinya berada dalam TV show yang dimiliki Murray. Dimana dia mengetahkan dirinya sebagai tamu. Dan disini Murray memujinya dan memberikannya perhatian yang dia inginkan. Disilah kita mulai sadar bahwa Arthur tidak hanya membayangkan Murray sebagai idolanya. Melainkan sebagai figur ayah baginya. Kita juga melihatnya membayangkan dirinya memiliki hubungan dengan Sophie. Mulai dari dia yang menstalking Sophie dalam satu hari penuh. Walaupun itu terlihat menyedihkan dan menakutkan. Tapi di dalam imajinasinya dia berhasil mengubah stalking itu menjadi awal dari hubungannya bersama Sophie. Dari awal Arthur membayangkan Sophie sebagai tokoh suportif dalam hidupnya. Kita melihat ini di saat dia masuk ke dalam apartemennya dan menciumnya setelah pembunuhan yang dilakukan. Ketika dia membayangkan Sophie menontonnya stand up. Dan bahkan ketika dia membayangkan Sophie mendukung dirinya yang telah melakukan pembunuhan. Hasratnya yang terpenjara ia seluruhkan dengan berkhayal. Bisa dibilang alasannya menjadi penyebab Arthur mampu bertahan di hadapan kemalangan yang terus menimpa dirinya ini. Adalah karena ia menyalurkan hasrat yang tidak terwujud dalam dirinya ke dalam fantasi. Fantasi yang dia buat ini memiliki tujuan supaya ia merasa puas, tidak kekurangan, dan merasa lengkap. Ketika Arthur mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan. Seperti ketika papan iklannya dicuri atau dimarahi oleh atasannya. Dia hanya bisa tunduk dan tidak bisa melakukan perlawanan. Rasa marah yang selama ini terbangun dalam dirinya membuatnya menyalurkannya dalam tatanan simbolis. Baik itu gerakan tubuh dan bahasa. Upaya penyaluran ini dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Upaya ini diperhatikan dengan Arthur yang menari dengan bebas. Menari baginya bukanlah sekedar tarian biasa. Itu merupakan simbol dan perwujudan dari penyaluran hasrat yang selama ini dia pendam. Dalam kondisi itu, Arthur merasa melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Dan dia merasa bebas. Tidak terpenjara oleh norma dan nilai-nilai masyarakat. Kita melihatnya menari ketika dia mendapatkan pistol dari Randall. Dia menari di dalam rumahnya dan terlihat memiliki pemikiran untuk menembak seseorang. Setelah Arthur membunuh orang-orang yang ada di kereta api dan berlari ke dalam toilet umum. Dia menari lagi. Disinilah kita mulai diperhatikan bahwa Arthur mulai merasa bahwa membunuh adalah hal yang bisa membuatnya bahagia. Dia merasa bisa mengeluarkan perasaannya dengan menghukum mereka yang menurutnya tidak pantas berada dalam masyarakat. Dan tragedi demi tragedi terus menerus menyerang Arthur setelah konfrontasinya dengan ibunya mengenai Thomas Wayne. Dan ibunya yang terkena stroke membuat orang yang dekat dengannya sekarang berbaring di tempat tidur rumah sakit mengalami koma. Dan di rumah sakit ini juga, dia melihat Murray menayangkan klipnya di saat stand up dan membuatnya jadi bahan tertawaan. Dia kemudian mengetahui bahwa ibunya entah berbohong atau mungkin delusional mengenai hubungannya dengan Thomas Wayne. Dan Thomas Wayne bukanlah ayahnya. Dan bahkan ibunya sebenarnya bukan ibunya di saat dia mengetahui bahwa dia adalah anak adopsi. Ketiga serangan ini membuat dirinya kehilangan sosok orang tua yang dia miliki. Bahkan dalam dokumen yang dia temukan, disitu tertera bahwa dia ditinggalkan. Yang menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya. Dia tidak lagi memiliki ibu, tidak bisa lagi berharap Thomas Wayne sebagai figur ayahnya. Dan juga figur ayah imajinatifnya, Murray, sudah hilang di saat dia menjelekannya di depan umum. Semua ini membuat Arthur kesepian dan kehilangan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Kesendirian ini mungkin sudah cukup membawanya ke jalan yang gelap. Namun yang menjadi pemicu utamanya adalah di saat dia mengetahui bahwa dia disiksa di waktu kecil, masalah mental ibunya, dan fakta bahwa dirinya adalah anak adopsi. Arthur selalu memiliki krisis identitas selama hidupnya. Dia tidak terlalu tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan dia selalu mencoba untuk mengerti kehidupannya dan mencoba untuk menyatu dengan masyarakat. Pengetahuan ini membuatnya sadar bahwa dia memang tidak memiliki identitas dari awal. Dia Arthur Fleck, seorang laki-laki dengan banyak isu-isu, yang berusaha untuk menjadi stand-up comedian sambil mengurus ibunya yang sakit. Dan identitas ini ditantang ketika dia mulai percaya bahwa dia adalah anak dari Thomas Wayne. Dan itu juga hancur ketika dia bertemu dengan Thomas. Dan ketika dia menemukan dokumen adopsinya, dia mulai melihat bahwa bukan hanya dirinya bukan anak dari Thomas Wayne, dia juga bahkan bukan anak dari siapapun. Dan orang yang selama ini memberikan pengaruh positif dalam hidupnya, ternyata diam ketika Arthur dilecehkan. Atau mungkin orang itu sendiri yang melukai Arthur. Arthur dipukuli dan dibiarkan kelaparan dan terikat ke radiator. Dan dia diharapkan untuk terus tersenyum. Ibunya bahkan berkata bahwa Arthur di saat itu merasa bahagia. Dalam kartu yang ditunjukkan Arthur kepada orang-orang untuk menunjukkan penyakitnya, kita dapat melihat bahwa penyebab dari penyakitnya salah satunya karena memiliki kerusakan otak. Yang kemungkinan terjadi karena dia sering dipukul oleh ibunya di waktu kecil. Mulai dari sini, kita mulai melihat bahwa mungkin semua isu-isu yang dimiliki Arthur berasal dari ketika dia kecil dan dibesarkan oleh ibunya. Dan terus berkembang di saat dia dihadapkan dengan situasi-situasi ironi. Dari semua ini, kita dapat melihat kenapa seseorang seperti Arthur bisa berubah menjadi seorang Joker. Dan ketika dia membunuh ibunya, disinilah dia berubah sepenuhnya menjadi Joker. Tidak seperti kebanyakan film fantasi di mana semua ekspektasi dan harapan akan terkabul di akhir, Joker menunjukkan apa yang sebenarnya akan terjadi jika ekspektasi itu dihadapkan dengan kenyataan yang kejam dan dingin. Namun, Arthur bukanlah orang yang menyerah pada keadaan kelamnya. Tidak menyerah pada kemalangan hidup yang terus munjunginya. Arthur justru menjadikan kemalangan yang dialami sebagai momen untuk mempertanyakan ulang eksistensinya dan memperontak terhadap absurditas hidup. Cerita Arthur ini bisa kita kaitkan dengan salah satu ide filosofat terkenal yaitu di absurd dari Albert Camus. Filosof dari Perancis pada abad ke-20. Dia menjelaskan bagaimana manusia mencari kebahagiaan dan arti dalam dunia yang sebenarnya tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Absurd atau absurditas dapat didefinisikan sebagai tidak masuk akal, tidak logis, tidak dapat dipahami. Dalam ranah filsafat eksistensialisme sendiri, absurditas merujuk pada kehidupan manusia yang tidak berarti, tidak masuk akal, tidak bermakna, dan tidak bernilai. Dalam esanya, Albert Camus menjelaskan manusia berhadapan dengan irasional. Dia merasa di dalam dirinya keinginan untuk kebahagiaan dan alasan. Dan disinilah, di absurd muncul di antara kebutuhan manusia dan keheningan dunia yang kejam. Arthur Schopenhauer, filsuf dari Jerman, pernah berkata, Kehidupan setiap individu jika dipandang secara keseluruhan dan secara umum, dan ketika hanya bagian yang signifikan yang ditekankan, memang adalah sebuah tragedi. Tapi kalau diteliti secara detail, kehidupan memiliki karakteristik dari sebuah komedi. Seperti tragedi, komedi itu lucu karena menggulingkan ekspektasi kita. Kita merasa sesuatu itu lucu karena pancelainnya tidak sesuai dengan sesuatu yang kita ekspektasikan di otak kita. Pernyataan Arthur mengindikasikan realisasinya terhadap keabsurdan dari keberadaannya dan pilihannya untuk tetap menghidupinya. Joker terlahir sebagai caranya untuk menghadapi dunia yang terus-menerus membuatnya harus tertawa karena banyaknya komedi yang diberikan. Di sini, Arthur atau Joker mulai merencanakan kematiannya di show milik Murray. Namun, dia merubah pikirannya di sana dan terus menjadi The Joker. Scene terakhir ketika dia berada di show milik Murray adalah momen terakhir di mana dia berada di jurang antara Arthur dan terjatuh menjadi The Joker. Di sini kita melihat Arthur menari dengan percaya diri ke atas panggung dan mencium Dr. Sally. Dia berhaktif seperti dia sudah terbiasa berada di atas panggung. Pembunuhan yang sudah dia lakukan sebelumnya, gancuran realitas yang dia miliki, membangun rasa kepercayaan diri yang luar biasa ini. Namun, rencananya untuk membunuh dirinya sendiri mulai menghilang di saat dia dikonfrontasi dengan orang yang menurutnya buruk. Di momen ini, kita melihatnya membuka jurnalnya lagi dan memperlihatkan kalimat, Aku berharap kematianku lebih masuk akal daripada hidupku. Dan disinilah, dia mau membuatnya masuk akal dengan membunuh dirinya sendiri sesuai dengan rencananya. Untuk pertama dan terakhir galinya, membuat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasinya. Arthur mulai berkata bahwa dia tidak merasa bersalah, karena dia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Setelah dia mengalami kehidupan yang penuh rasa sakit dan penyiksaan. Karena dalam beberapa menit ke depan, dia akan terbebas dari semua ini. Namun, rencana akhirnya berubah ketika Murray terus-menerus menjadikannya bahan tertawaan. Arthur yang sudah merasa muak dengan dunia, terus-menerus dibuat merasa inferior dan dieje oleh orang yang dianggap sebagai idolanya. Orang yang dianggap sebagai figur ayahnya sendiri, kemarahannya terus-menerus meningkat semakin show-nya berjalan. Dia berkata bahwa semua orang itu mengerikan. Dan tidak ada lagi orang yang sopan, yang berhenti sejenak dan berpikir bagaimana rasanya untuk menjadi orang lain. Dan dia juga berkata bahwa orang-orang di Gotham, seperti Thomas Wayne, berharap semua orang untuk cukup menerimanya seperti anak kecil yang baik. Disinilah kemarahannya mencapai ujung. Emosi intens terbangun selama hidupnya. Perasaan kebencian dan kejijikan yang terhadap dunia, terkumpul pada tembakannya ke kepala Murray. Dan dia tertawa. Dengan tertawa, Setelah ini, Arthur ditanggap dan dibawa oleh mobil polisi. Disini, dia menyaksikan kekecauan dan kerusakan yang disebabkan. Dan dia merasa sangat senang dan bahagia melihat dunia baru yang diciptakan ini. Apa yang dilakukan Arthur sekaligus Joker, dapat dilihat sebagai tindakan yang mengancam, sekaligus menyerang stabilitas sistem kapitalis, melalui bentuk ejekan. Meskipun demikian, Joker memahami bahwa upaya melawan tatanan sosial yang mapan itu tidaklah mudah. Hal itu memerlukan tindakan yang dianggap berada di luar batas kewajaran dan kenormalan. Sehingga ia melakukan tindakan yang bisa disebut sebagai kegilaan di luar akal sehat. Joker menciptakan kegilaan yang mulai menergetimasi ide-ide dalam tatanan sosial, dan kemudian membangun ide baru menurut versinya sendiri sebagai bentuk perlawanan. Joker bahkan dapat dilihat sebagai seseorang yang telah melakukan pengkhianatan terhadap sistem sosial yang pada awalnya mengasuh dan melindunginya. Joker secara aktif dan kreatif telah membawang suatu tatanan sesuai hasratnya, di luar nilai dan norma yang umumnya berlaku. Di saat dia berdiri di depan orang-orang yang menciptakan kekecauan dan kerusakan yang disebabkan, dia melihat orang-orang ini menyukai dan memuji-nya, membuat Joker merasa bahagia, dan dia menari di depan mereka semua. Arthur Fleck adalah anak yang terlantar, tumbuh dewasa dengan menjalani kehidupan penuh tragedi dan trauma di kota yang tidak peduli dan kejam. Arthur mengalami evolusi melalui kekerasan dan penderitaan, menjadi manusia baru yang tumbuh subur di dunia kekecauan. Pada akhirnya, Arthur adalah seorang pelawa, seorang komedian, dan juga pembunuh dan penjahat. Tapi kejahatannya adalah kejahatan yang lahir dari keadaan pahit dan pelecehan yang terus-menerus dialami selama hidupnya. Joker terlahir dari perjalanan hidup Arthur Fleck yang penuh kemalangan. Walaupun kita tidak bisa memaklumi apa yang dia lakukan, tapi kita mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Terima kasih.